Sekarang aku lagi selfie-selfie sama Cece Dan kami sedih guys Karena memang sudah Seperti saudara sendiri meskipun Cuma 3 bulan Pentang yang dikasih sama Anaknya Kong, ada kacang, ada kacang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya untuk kalian Sekarang di Taiwan jam 8 pagi Dan sekarang aku sudah Kemas-kemas semua ataupun beberes Dari tadi malam Sampai pagi ini Dan aku baru selesai nyapu-nyapu halaman Sekarang aku mau nyapu di dalam rumah dulu Karena Kebiasaan dimanapun aku kerja Kalau aku sudah Tidak kerja lagi aku tetap masih beberes-beres Aku tidak mau ninggalin Yang kotor Tapi penilaian majikan kita Tidak sama Itu yang aku Sekarang temenku katanya Kalau mau pindah itu Coba dong C sepil Barang-barangnya yang dibawa Jadi sekarang aku temen-temen Ini adalah Tas jinjing yang selalu aku bawa Selalunya mesti Bawa gini ya Disini nanti ada Casan Ada paspor Ada ARC Dan juga ada Cempoka Tentunya Kalau ada duit Ada duit juga disini ya Dan ini untuk baju hari-harianku Satu tas ini Dan untuk dalam koper ini Adalah baju dingin Baju musim dingin aku ya Dan baju istilahnya yang sekarang lagi Belum terpakai Aku taruh disini Di dalam koperku yang besar ini Nah Untuk yang baju harian ini Disini khusus baju siang dan malamku Oh iya temen-temen Dan dalam tas ini Adalah Celana dalam Sama jilbab Dan untuk disini Adalah alat sholat Ataupun muktenahku ya Dan disini itu Adalah barang serabutan Seperti pakaian kotor Dan untuk yang di dalam ini Adalah peralatan dapur Seperti masak Ataupun head dryer Semua ada disitu Dan semua sekarang Sudah aku pesan-pesan Kayak gini ya temen-temen Nanti aku tahu Mana yang aku Mana yang harus aku Buka Jadi semuanya Enggak aku masuk Ini dalam koper Nah jadi Untuk ini Kayak di kantong-kantong Tas ini Ini adalah kaos kaki Temen-temen Dan untuk di sebelah sini lagi Biasanya aku menyelipkan Kopi Ataupun minyak angin Dan sebagainya Seperti itu Obat-obatan Jadi Sewaktu aku mau cari nanti Itu mudah Dan tidak harus Semua dibongkar Nah gitu temen-temen Dan ini sampah Nanti mau aku buang di luar Dan sekarang aku Mau sapu-sapu dulu Sementara agent datang Aku juga gak tahu sih Sebenarnya apa Tapi memang Aku sudah mikir Karena si kakek kan Sudah sehat Jadi gak mungkin ya Kayak aku Mau disini lagi Nanti dikerjakan Tidak sesuai job Dan tentunya Mesti kalau ketahuan Nanti akan kena dendah Dua-duanya Kita didendah Temen-temen Waktu itu Depnaker Banyak waktu Itu pernah ngomong Sama aku Jadi aku juga Rasa-raga takut Tapi maksudku Harus bilang Dari awal Kenapa Mendadak Seperti ini Tapi gak apa-apa Temen-temen Mungkin ini yang terbaik Untuk aku Nah dan ini Barang-barangnya Belum aku keluarin Karena agent belum datang Sekarang aku mau nyapu Ngepel dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Ini mau dibawa Ke rumah sakit Dan temen-temen Karena Aku mau jaga Pasien di rumah sakit Jadi sekarang Yang ini dibawa Agent ke rumahnya Oke temen-temen Inilah Katanya Mau tau ya Ini barangku Segini aja Oke temen-temen Ikutin terus Sampai gimana Nanti aku Terumah sakit Oke temen-temen Sudah siap OTW ya Ya Pilihan Allah Mungkin lebih baik lagi Untuk aku Dan Insya Allah Kedepannya lebih baik lagi Dan inilah Ini koper Dan ini tas Warna ungu Sama yang biru ini Mau aku bawa Ke rumah sakit Karena sekarang Langsung Pak time Ke rumah sakit Dan ini Sama yang Lope-lope cinta Dan yang biru ini Mau dibawa Agentku Ke kantor Jadi Sekarang aku Gak Gak kemes Gak ke rumah Ejen Tapi langsung Pak time ya Ke rumah sakit Oke Terima kasih ya Untuk kalian semuanya Doa terbaik Untuk kita Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga Kedepannya Lebih baik lagi Hai guys Sekarang aku lagi Sylvie-Sylvie Sama cece Dan nanti Cece masih mau Mencariku ke rumah sakit Katanya Aku sayang Sama cece Cece bu saya Sama aku Dan kami Sudah berpisah Karena kan Memang keadaan Yang harus memisahkan Teman-teman Dan cece Mesti kita ketemu lagi Ya Kami sedih guys Karena Memang Sudah seperti Saudara sendiri Meskipun Cuma Tiga bulan Dan sekarang Aku belum pergi Karena Apa Masih nunggu Ejen Mau bawa ke rumah sakit Majikan yang di rumah sakit Belum datang Karena belum istirahat Siang Ya teman-teman Da'in yang terbaik Ya Untuk aku Setiap pertemuan Pasti ada Perpisahan Cece sedih sekali Dan aku Kan juga sedih Teman-teman Ya cece kuat Ya Kami sedih Terima kasih Terima kasih El śabo Sama Terima kasih Nenai Menggunakan kan Kesara Terima kasih Dolukannya B слова Terima kasih Terima kasih Jika ini sangat rasa apakah kamu sangat ter Solid, tapi saya di sini, jadi saya ternyungi, tidak memerintahkan kamu. Mern helped saya masih belum berhenti, jadi saya pergi di 3ian, tidak saya tidak tahu, saya tanya para kaki-lulan. Hah, saya tidak tahu, saya pergi ke rumah saya, saya tidak tahu. ymetapa keadaan mais ya. Saya tidak tahu, nanti saya pergi ke rumah saya. selamat menikmati 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 selamat menikmati